Terima kasih telah menonton! Saya selebritas siang, saya dan anak-anak lagi di Trans Studio Cibubur. Alhamdulillah ada waktu, karena libur panjang juga, jadi saya ajak anak-anak. Nah, pemirsa, sekarang saya sudah punya tiketnya, dan sekarang waktunya dibagi-bagi ke anak-anak. Persiapan pun dilakukan, salah satunya mengganti sepatu dengan boots. Terlihat sangat antusias bermain berbagai wahana Trans Studio Cibubur? Sebagai awalan, anak-anak memilih wahana Snow Playground. Sekarang kita lagi ada di Snow Playground, dan anak-anak sudah pada main semua ya. Jadi, ada yang lari ke sana, ada yang lari ke sini. Ikutin saya terus saja. Tak melulu hanya sekedar bermain. Kali ini, anak-anak memilih memasuki wahana Science Center, yang mana di dalamnya terdapat banyak ilmu pengetahuan, namun dikemas dengan sangat menarik. Sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anak, kini Retno harus pandai memperlihatkan senyumnya di depan anak-anak. Meski sesungguhnya pertahanannya terkadang runtuh, senyum berganti dengan derai air mata. Terlebih kalah keempat anak yang merindukan dan bertanya keberadaan sang ayah. Saya, tadi Yuki, dia udah bilang, Emah, kita ke tempat papa mau jemput papa, itu mau ikut ke trans. Terus, ya sedih juga sih. Sedih juga karena ya harus ngejelasin yang harusnya, emang tiap kita jalan, pasti suami ikut kan, cuma karena ini posisi gak bisa ikut. Dan ngejelasinnya juga, tadi di ban ke mama juga ngejelasinnya, paling kayak tadi cuma bilang, kita jenguk papa aja dulu, nanti kalau misalnya, apapun udah pulang baru kita bisa jalan lagi. Kadang saya lebih banyak diam, mama paling yang ini, mama paling yang apa, yang jelasin. Karena kalau saya kan, takutnya kelepasan apa gimana, karena udah di kepala ini sebenernya udah numpuk gitu. Kepala, dada tuh udah numpuk semua, masalahnya. Jadi, tiap anak nanya pasti yang jawab tuh mama. Jadi pokoknya kalau mereka lihat saya nangis, dia pasti, mereka pasti bilang, di marah sama Pak Hakim gitu, pasti ngomongnya seperti itu. Di penghujung tahun 2019, memang tahun yang dirasa berat bagi Retno, karena harus menanggung segala ujian dalam hidup dan juga rumah tangganya. Kembali berurai air mata, Retno berharap bisa melihat keempat anak dan juga keluarga bahagia kelap, dengan segala tanggung jawab yang dipikulnya. Karena dari 2019 mau dibilang awal ya, pas dapat musibah sampai udah mau tutup tahun 2019. Saya kalemah. Tahun yang sangat menyakitkan untuk saya, untuk anak-anak dan untuk keluarga besar saya. Dan saya berharap nanti 2010 saya bisa, bisa bikin anak saya bahagia, bisa bikin keluarga saya juga bahagia, dan semua tanggung jawab bisa saya selesaikan nantinya. 18 tahun Fonis yang dijatuhkan, Retno dengan penuh keyakinan akan setiap menunggu kepulangan pria yang menikahinya 9 tahun lalu tersebut. Insya Allah sampai saya pasti nunggu suami saya pulang. Ya kita berharap, saya, mama, semua keluarga berharap anak-anak bisa mengerti, dan bisa jadi buat pelajaran juga buat anak-anak. Usai puas bermain di Trans Studio, ini saatnya rombongan muncur untuk mengisi perut yang lapar. Sebuah restoran Jepang ternama yang merupakan tempat favorit Zul Daretno saat masih bersama pun dipilih. Alhamdulillah sekarang kita udah di tempat makan, dan sekarang anak-anak ada yang mau buah nih, ada yang udah lapar kayaknya, capek ya, mau apa mau buah. Biasanya kan yang ajak makan tuh suami, jadi kadang dia yang mempilihin, kalau saya sendiri tuh bingung, cuma terima dibawain, terus yang bakarin juga dia. Oke pemirsa, daging udah ada, sayur juga udah ada, tinggal kita bakar dan masak. Masak. Haiya.